Ini adalah trik hitung cepat untuk menghitung pecahan dan pembagian dengan menggunakan cara PDKT. Yuk kita kupas tuntas sampai selesai ya. Gaskin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah join di video kali ini dan masih tetap setia belajar bareng bersama Ping Li. Semoga apa yang Ping Li share ke teman-teman semua bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Di video kali ini Ping Li mau membahas trik hitung cepat untuk pecahan dan pembagian ya teman-teman. Karena apa? Hitung cepat itu adalah materi pokok dari TU SKD CPNS. Porsinya nanti agak banyak teman-teman. Jadi teman-teman pahami apa yang Ping Li share, apa yang Ping Li berikan ke teman-teman. Jangan di skip videonya. Nanti kalau ada soal silahkan pause terlebih dahulu. Teman-teman coba nanti jawab di kolom komentar ya. Kemudian di play lagi videonya. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru join di video ini atau baru ketemu channel ini. Silahkan bantu Ping Li agar lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat buat teman-teman ya. Dengan cara subscribe channel Ping Li dan follow Instagram Ping Li. Untuk Instagramnya linknya ada di kolom deskripsi ya. Yuk langsung saja nomor 1. Nomor 1 teman-teman. Kira-kira bentuknya real seperti ini ya. Nanti di soal CPNS kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Ini sesuai dengan FR ya teman-teman. Cuma angkanya saja yang saya ganti. 4 ditambah 3 per 4 dikurangi 2 1 per 2 dikurangi 25 persen. Adalah A 1, B 2, C 1,25, C 2,5, E 1,5. Yuk Ping Li tunggu yuk. Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke Ping Li tunggu. 3, 2, 1. Oke kita bahas yuk. Nah di sini ya teman-teman kita mengamati jawabannya. Opsinya ini adalah pecahan desimal. Itu adalah pecahan desimal ya. Berarti soalnya jadikan ke pecahan desimal. Jadi ubah dulu ke pecahan desimal. 3 per 4 misalkan di situ 3 per 4 itu kita ubah jadi 0,75. Terus ada lagi 1 per 2 kita ubah jadi 0,5. Terus ada lagi 25 persen itu sebenarnya kan 25 persen kan kalau kita ubah ke bentuk pecahan 1 per 4. Berarti 0,25. Kita selesaikan yuk. 4 ditambah 0,75 dikurangi dengan 2,5. 2,5 itu kan 2,5 kan. Terus dikurangi 25 persen tadi 0,25. 0,25 ya. Bukan 0,25. Itu salah. Oke ya. Ini penting banget buat teman-teman ya. Bukan 0,25 ya. Karena pink ini sering banget menemukan di channel-channel yang lain ya. Atau di tempat-tempat lain bimbel yang lain ya. 0,25. Bahasa salah ya. 0,25. Ini sepele tapi penting ya teman-teman ya. Nanti di SKP biasanya. Oke. Nah kita hitung dulu yang positif. Yang nggak yang positif ya. Misalkan positif dengan positif. Negatif dengan negatif. Itu kita hitung dulu nggak apa-apa. Jadi 4 ditambah 0,75. Itu kita sendirikan. Kemudian negatif 2,5 dengan negatif 0,25. Kita hitung 4,75 dikurangi dengan. Nah di sini hati-hati ya teman-teman. Negatif 2,5 dikurangi 0,25. Itu sama halnya dijumlahkan. Cuma tandanya nanti negatif. Berarti negatif 2,75. Atau misalkan saya tuliskan di samping sini. Itu negatif 2,5. Ini kurung berarti berubah tanda. Tambah 0,25. Nah seperti ini. Aslinya seperti itu jadi negatif 2,75 teman-teman. Hati-hati. Sering salahnya di situ. Nah terus kita jumlahkan. Kita hitung. Oh sorry. Kok kita jumlahkan sih? Kita hitung sesuai dengan operasinya. Nah berarti 4,75 dikurangi 2,75. Jadinya 2,0. Jawabannya adalah P. Wow. Gampang banget. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah untuk menghitung cepatnya. Misalkan Kak itu harus 5 detik. Kan di thumbnail itu cukup 10 detik Kak. Itu yang perlu teman-teman latih ya. Ini Pingli menjelaskan sesuai konsepnya. Jadi nanti teman-teman latih. Percepat sendiri. Insya Allah akan 10 detik selesai. Oke sekitar info ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen lebih memperdalam lagi. Pempersiapkan TU SKD CPNS untuk 2023 besok yang akan diselenggarakan. Insya Allah pendaftarannya September 2023. Teman-teman bisa join di bimbel teman ASN ya teman-teman. Boleh join di bimbelnya. Karena bimbelnya ini kan sudah berlangsung ya batch 7. Kalau terlambat ya tunggu aja nanti batch 8 ya. Terus teman-teman bisa coba untuk paket tryoutnya. Atau beli paket tryoutnya dari teman ASN. Cuma Rp79.000. Teman-teman bisa dapetin 10 paket. Ya nanti kalau ada upgrade paket terbaru nanti teman-teman bisa update gratis tanpa bayar lagi ya teman-teman. Oke pinggitunggu di teman ASN. Oke lanjut sekarang nomor 2. 3 1 per 4 ditambah 0,3 dibagi 2 per 15. Nah disini tetap kita ubah dulu ke bentuk pecahan desimal ya. Karena apa? Karena disini opsinya itu pecahan desimal teman-teman. Oke. 3 1 per 4. 1 per 4 kan 0,25 kan? Berarti 3,25 ditambah dengan 0,3 itu kita ubah jadi pecahan biasa. Jadinya 3 per 10. Nah disini kan ada bentuk pembagian teman-teman. Teman-teman pembagian kita ubah jadi bentuk perkalian. Nanti biar hitungannya, menghitungnya berenak. Jadinya 15 per 2. Nah seperti ini ya. Nah kemudian ini kita hitung dulu. Nah kalau disitu sudah ada penyebut 10. Ini kan ada penyebut 10 kan? Itu udah biarkan aja. Nggak usah ada coret pencoretan. Kalau 10-nya jangan diikutkan untuk pencoretan ya teman-teman. Oke. Berarti disini 3,25 ditambah dengan 3 kali. Sorry ini. 3 kali 15 itu berarti kan 45. 45 dibagi 2 dapatnya 22,5. Dibagi 10 jadinya 2,25. Kan hasilnya 22,5 persepuluhan. Jadi komanya maju ke depan. Nah tinggal dihitung aja. Nah berarti disini 3,25 ditambah 2,25. 5,5. Oke. Jawabannya adalah E. Wow. Gampang banget. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Next. Soal berikutnya. Nomor 3. 5 dikurangi 4,1 per 8 ditambah 2,1 per 5 sama dengan A. 3,075 B. 3,25 C. 3,75 D. 4,75 E. 3,125 Yuk silahkan di pause terlebih dahulu. Pingli tunggu. 3,2,1 Yuk kita hitung. Karena disini opsinya itu adalah pecahan desimal. Berarti kita ubah dulu ke bentuk pecahan desimal semuanya ya teman-teman. Oke. 5 Dikurangi 4,1 per 8. Dan perlu diingat 1 per 8 itu adalah pecahan istimewa. Yaitu 0,125 Kemudian ke bawah nanti dia mengikuti Yang atas. Jadi 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8. Itu nanti penambahannya 0,125 seterusnya. Oke semoga teman-teman paham ya. Terus disini berarti kita gabungkan 4,125 Ditambah dengan Nah disitu ada 1 per 5. 1 per 5 itu 0,2 teman-teman. Sama halnya dengan 10 bagi 5 kan. 10 bagi 5 kan 2. Karena tadi itu lebih besar penyebutnya. Berarti 0,2. Terus 2,2. Nah kita gabungkan. Nah yang boleh kita hitung terlebih dahulu ini 5 ditambah dengan 2,2. Itu kita hitung terlebih dahulu Jadinya 7,2 Dikurangi 4,125. Nah ini teman-teman Biasanya kebingungan. Sampai sini itu biasanya kebingungan. Karena apa? Di belakang koma itu hanya 1 angka Kemudian pengurangnya di belakang koma 3 angka. Oh yang biasanya kesusahan disitu silahkan komen di kolom komentar ya. Oke. Nah caranya bagaimana? Teman-teman anggap aja disitu 2,0,0 Nah berarti kan ada 3 angka kan? Berarti 7 dikurangi 4 itu 3, 2,0,0 dikurangi 1,25 Jadinya 0,75 Jawabannya adalah A Wow Gampang banget Jangan sampai terjebak Jawaban yang C ya teman-teman Oke Nah sekedar info Buat teman-teman yang pengen Dapetin buku Drilling Tembus CPNS Dari Pingli dan Kak Fandi Teman-teman bisa dapetin Di toko kami ya Di toko Teman Pintar Official Ingat Tokonya teman pintar official Ada di Jogja Ada di Sleman ya teman-teman Selain itu Bajakan Dan harganya pun 139 Itu kalau ada promo Kalau tidak ada promo 159 Untuk linknya Ada di kolom deskripsi Silahkan check out Dan dapetin buku Drilling Tembus CPNS 2023 Dari Pingli dan Kak Fandi AP Oke Lanjut Nomor berikutnya Nomor 4 604,125 Dibagi 19,75 Sama dengan A 31,5786 B 30,5886 C 29,5878 D 3,05876 E 305,886 Nah teman-teman Di sini amati ya Ini 600 ya 600 itu kan ratusan Ya 600 Dibagi dengan Bilangan puluhan 19 19 kan puluhan Dua angka kan Nanti hasilnya pasti dua angka Hasilnya pasti puluhan Berarti D jelas salah Ini kan Satu angka Terus E Ini juga salah Hasilnya ratusan teman-teman Itu sudah pasti Kita menyeleksi opsinya ya Oke lanjut Nah sekarang Kita mau menggunakan Cara PDKT Atau Pendekatan PDKT PDKT itu adalah Pendekatan ya Teman-teman Nah 604,125 Itu kita kurangkan Kita kurangi Biar menjadi bulat Yaitu 600 Jadi kita kurangi Jadi 600 Dibagi dengan 19,75 Kita naikkan Kita naikkan Jadinya 20 Nah sampai sini Biar gampang ya Kita mengira-kira Teman-teman 600 Dibagi 20 Itu dapatnya 30 Nah Seperti itu ya Sedangkan yang ditanyakan Ini kan 19 19,75 Pembaginya Sedangkan tadi Yang pendekatan adalah 20 Bilangan utuh 19 Itu kurang dari 20 Teman-teman Jika suatu penyebut Semakin Besar Maka Nanti hasilnya Semakin Kecil Jika penyebutnya Semakin kecil Maka hasilnya Semakin besar Itu pembagian kan Kayak gitu kan Jadi kalau 600 Dibagi 20 Itu 30 Berarti 600 Kalau dibagi 19 Itu hasilnya Pasti 30 Koma Nah Atau hasilnya Gini Misalkan Saya tuliskan Pasti hasilnya Lebih dari 30 Nah Gini aja Setuju kan Setuju Berarti Yang C Salah Karena disini Hasilnya 29 Kurang dari 30 Oke ya Nah Sekarang teman-teman Amati disini Ada Angka 4 Ya Disini ada Angka 4 Angka 4 Itu Kalau kita Bagi dengan 19 Bisa enggak Oh tidak bisa Berarti 0 Koma kan Hasilnya nanti Disini Pasti 30 Koma Sekian Ya Sudah terlihat Jawabannya adalah B Wow Gampang banget Masih belum jelas Oke Saya ulang Sekali lagi ya Maksud saya Kalau misalkan Disitu 620 Koma 125 Misalkan Gini Dibagi dengan 19 Koma 75 Kayak gini Nah Ini kan otomatis 30 kan Iya kan Di antara itu kan Nah sekarang Teman-teman amati Ya Disini ada Angka 20 20 Ketika dibagi Dengan 19 Jadi 20 Dibagi 19 Itu dapatnya 1 Koma Sekian Ya Berarti Disini kan kita Sudah punya Puluhan 30 kan Kita Gabungkan Dengan 1 Berarti 31 Koma Sekian Paham Sampai sini Karena 4 itu Tidak bisa Dibagi 19 Berarti 0 Koma 30 Sekian Paham Pahamlah Buat yang belum paham Silahkan Putar ulang kembali videonya Buat yang sudah paham Alhamdulillah Oke Langsung Next Soal berikutnya Soal nomor 5 252,375 Dibagi 51,25 Sama dengan A 5,8243 B 5,2943 C 4,9243 D 3,9243 E 4,2943 Yuk Silahkan Dipahas Teman-teman 3 2 1 Oke Kita masih Menggunakan Cara pendekatan Ya teman-teman Sama seperti Soal nomor 4 tadi Ya Oke 252 Kita Kurangi Nah Yuk Kita turunkan Jadi 250 Dibagi Dengan Ini Juga Sama Kita Turunkan Nah Jadinya 50 Nah Apa bedanya Teman-teman Soal nomor 4 Dengan soal Nomor 5 Soal nomor 4 Tadi Yang satu Kita Turunkan Yang satu Kita Naikkan Tapi Kalau disini Soal nomor 5 Keduanya Kita Turunkan Itu Nanti Malah Hasilnya Semakin Pasti Lagi Malah Semakin Pasti Lagi Malah Lebih Berat Yang Soal nomor 4 Tadi Nah Resiko Kesalahannya Itu Lebih Banyak Di soal Nomor 4 Teman-teman Kalau Nomor 5 Itu Resiko Kesalahannya Semakin Kecil 250 Dibagi 50 Itu Dapatnya 50 Eh Sorry 5 Teman-teman Nah Dapatnya 5 Karena Tadi Semuanya Kita Turunkan Berarti Harus Dikembalikan Nah Maksudnya Dikembalikan Itu bagaimana Kita Coba Uji Ulang Satu kali Lagi Caranya Kita Kembalikan 5 Dikalikan Dengan 51 Itu saja Jadinya 5 Kali 51 Itu kan Dapatnya 255 Tapi Ternyata Yang diminta Soal Adalah 252 Teman-teman Ya Berarti Jawabannya Nanti Harusnya Kurang Dari 5 Karena Disini Kalau Sama Dengan 5 Berarti Kelebihan Teman-teman Ya Kalau Hasilnya 5 Itu Kelebihan Hasilnya Pasti Kurang Dari 5 Berarti Kemungkinan Besar Yang Mana A Salah D Salah Kalau Tidak C Ya D Atau E Nah Kalau D Itu Jaraknya Terlalu Jauh Ya Teman-teman Salah Ya Ini Terlalu Jauh Kemudian Bagaimana Ini Teman-teman Yang Paling Tepat Yang Paling Tepat 4,9 Atau 4,2 Acuhannya Tetap 225 Ya Teman-teman Nah Kita Mengamati Disini Jarak Antara 252 Dengan 255 Itu jaraknya Jauh Enggak Oh Ternyata Jaraknya Itu Tidak Terlalu Jauh Berarti Yang Mendekati 5 Yang Mendekati 5 Mendekati 5 Ya Yang Mendekati 5 Mana Yang Paling Mendekati 5 4,9 Atau 4,2 4,9 Jadi Jawabannya Adalah C Wow Gampang Banget Demikianlah Pembahasan Trik Hitung Cepat Untuk Pecahan Dan Cara Pendekatan Dari Ping Leah Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Yang Kurang Berkenan Silahkan Komen Di kolom Komentar Ya Teman-teman Tapi Komennya Yang Supan Oke Terima Kasih Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai